Pemirsa kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi antara Hamas dan juga Israel. Kelompok Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan penimpakan di sebuah halte bus di Yerusalem pada Kamis pagi. Serangan yang dilakukan dua orang tersebut menewaskan tiga orang dan melukai belasan lainnya. Polisi mengatakan para penyerang tiba di TKP mengendarai mobil dan membawa senapan M16 serta pistol. Badan Keamanan Israel Sinbad mengidentifikasi para pelaku sebagai saudara berusia 30 tahun dan 38 tahun. Mereka berafiliasi dengan kelompok Islam Hamas yang menguasai Gaza. Keduanya sebelumnya juga pernah dipenjara di Israel. Rekaman kamera keamanan menunjukkan momen penyerangan. Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai. Kemudian dua pria tersebut keluar dan senjata terkunus serta kemudian berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan. Tak lama kemudian para penyerang Palestina tersebut ditempak mati oleh kepolisian setempat. Hamas kemudian mengonfirmasi bahwa kedua pria tersebut merupakan anggotanya. Hamas mengatakan tindakan ini sebagai tanggapan operasi militer di Gaza dan perlakuan terhadap tahanan Palestina yang dipenjara di Israel.